Hari pertama setelah pelantikan Kabinet Indonesia Maju, pemerintah resmi mengesahkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 21,55% per 1 Januari 2020 nanti. Kenaikan cukai rokok tersebut lebih rendah dengan pernyataan Menteri Keuangan sebelumnya yang menyatakan tarif cukai rokok rata-rata naik 23%. Sementara itu harga jual eceran pun naik hingga 35%. Berespon kebijakan ini harga saham 2 emiten rokok terbesar di bursa saham seperti Hanjaya Mandala Sampurna HMSP dan Gudang Garam GGRM kian tertekan.